Terima kasih telah menonton Ketika air hujan turun melepas kandungan mineral garam yang terpisah menjadi ion yang dibawa aliran air dari daratan ke lautan. Dapat dikatakan bahwa garam di gunung mengalir ke laut namun tidak ada peribahasa romantis garam di gunung berjumpa garam di laut. Adanya asam di gunung berjumpa garam di laut. Sodium dan klorida sebagai konstituen garam dapur merupakan 90 persen ion yang berada di air laut, 3,5 persen berat air laut terdiri dari larutan garam. Mineral ion didaya gunakan oleh satwa dan kuspa laut setelah dipisahkan dari air yang kemudian menumpuk di dasar laut selama jutaan tahun. Gunung berapi dan sumber hidrotermal di dasar laut juga melepas garam ke samudera. Maka manusia tidak perlu menggarami samudera kecuali benar-benar kurang kerjaan. Hipersalina Laut mati mengandung perairan hipersalina karena sangat penuh mengandung garam akibat proses evaporasi inekwilebrial sehingga manusia yang paling gendut pun mengapung di permukaan laut mati. Yang tidak percaya silakan coba sendiri di laut mati. Ada pula jenis air di antara asin dengan tawar yang berada di kawasan antara laut dan sungai yaitu air payau. Iptek telah memungkinkan manusia mengubah air asin menjadi air tawar agar bisa diminum oleh manusia. Sementara saya belum tahu apakah air laut diminum oleh ikan serta satwa yang hidup di dalam laut. Secara alasanologis saya juga tidak tahu alasan air laut asin. Air sungai tawar Air muara payau Kenapa tidak semua air asing atau tawar atau payau? Kenapa mesti ter atau dibeda-bedakan? Berdasar pembelajaran organoleptik amatiran dangkal saya terhadap air asin, tawar dan payau tanpa melibatkan air keras, air raksa, air seni, air susu, air keringat dan air lain-lainnya. Saya mohon dimaafkan oleh para ateis bahwa saya menakjubi fakta air laut asin sebagai suatu misteri alam semesta yang semula secara kodrati diatur atau teratur tanpa campur tangan maupun campur otak manusia. Maka saya percaya bahwa yang maha kuasa ada. Amin. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati